Kepolisian daerah Papua membagikan 8.000 paket sempako kepada masyarakat yang digelar serentak pada selasa 25 Juni di 27 Polres Jajaran Polda, Papua dalam rangka menyambut hari Bayangkara ke-78. Ada pun sasaran bantuan sosial ini adalah para nelayan, pemulung, guli bangunan, anak yatim, warakawuri, pedagang kaki lima, dan TKBM atau tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Turut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan ini adalah ibu-ibu Bayangkari yang juga sedang melakukan kegiatan sosial menyambut hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72. Dalam sambutan penyerahan bantuan secara simbolis di Papolda, Papua, Wakapolda, Papua Brigjen Polisi Petrik Renwarin mengatakan bantuan sosial ini akan menipiskan jarak antara jajaran kepolisian dengan masyarakat. Sehingga akan terjalin komunikasi dan rasa sosial yang lebih erat. Melalui kegiatan ini kami berharap masyarakat dapat selalu merasa dekat dengan kami, dengan poli, dan tidak ragu untuk menyampaikan keperluhan dan masukan bagi kami. Sementara itu, masyarakat penerima bantuan sosial dari Polda di kampung nelayan kota Jayapura menyatakan sukacita atas adanya kegiatan ini. Paket bantuan berisi sempako akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Polda Papua telah melakukan verifikasi bagi masyarakat penerima bantuan sosial ini, agar bantuan dapat diterima tepat sasaran. Selain pembagian sempako, Polda Papua juga akan melakukan bantuan sosial religi berupa renovasi rumah ibadah, bedah rumah masyarakat, serta bantuan pengadaan air bersih yang diadakan untuk menyambut Hari Bayangka Rahut ke-78 Kepolisian Republik Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Muartakan.